Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel saya sarjana kuas untuk sahabat kawan-kawan semua kali ini kita akan belajar mengenai lukisan berdimensi ataupun tiga dimensi tapi gambar bentuk ini referensi saya ambil dari Pinterest ya kita belajar kalau bisa melihat contoh dulu enggak papa nanti ada saatnya nanti kawan-kawan dapat memahami benda memahami bentuk dan karya melalui imajinasi sendiri seketika daya rekam kawan-kawan sudah kuat untuk tak belajar kita meniru dulu tidak apa-apa untuk menyelesaikan dan melatih ketajaman dan kepekaan kita terhadap objek dan karya sebagai contoh saya ini meniru referensi dari Pinterest ya ini menggunakan pensil 4B 4B dan meniru objek yang ada di Pinterest supaya kita sama-sama belajar perhatikan objek gelap terang volume bentuk komposisi dan presisi pada objek supaya objek lebih hidup dan lebih presisi lagi terutama pada komposisi dan proporsi itu sangat penting dalam gambar sebuah karya ditambah lagi perspektif ya kawan-kawan cuman kali ini perspektif tidak terlalu tampak karena objek hanya satu dan background juga tidak memakai ataupun tidak ada oke step-by-stepnya terus kawan-kawan pantengin channel sarjana kuas supaya kita sama-sama belajar dan yang baru datang terima kasih jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar kalau kita mau belajar lukisan saran saya ya jangan langsung ke media chat ataupun objek pemandangan dan sebagainya sebagainya ya hanya saran tapi kalau menataukan kawan memang sudah langsung memahami teknik lukisan ya monggo silakan ataupun memang sesekali belajar ke warna dan pemandangan juga juga dan lainnya sebagai saran kalau mau belajar lukisan belajarlah dari gambar bentuk yang lebih mudah terdahulu karena gambar bentuk langkah dasar dari sebuah perspektif komposisi gelap terang juga berbagai macam teknik lainnya karena teknik dasarnya ada di gambar bentuk dimana kita juga belajar memahami objek memahami penyusunan objek perspektif dari beberapa objek dan komposisi dari beberapa objek gambar bentuk juga banyak ada buah ada pas bunga ataupun teko dan sebagainya karena gambar bentuk sebagai langkah dasar untuk belajar melukis dan tidak harus berwarna lebih baik kita menguasai dari hitam putih terdahulu karena di hitam putih kita akan belajar gradasi kita akan belajar mengarsir kita akan belajar bayangan kita akan belajar gelap terang di gradasi dan juga di warna pensil dan juga di warna pensil ketika warna pensil sudah bisa dan ahli insyaallah ketika belajar warna kita akan lebih menerapkan yang namanya pembelajaran dari pensil ada gradasi hitam putih rayangan gelap terang komposisi dan sebagainya itu sebagai saran tapi anggap baiknya ya seperti itulah kita dalam belajar melukis mau tahu kawan kawan langsung ke apa ya silahkan ini saran dari saya supaya kita saling bertukar pikiran oke terima kasih yang baru datang jangan lupa di subscribe tekan tombol loncengnya dan terima kasih untuk kawan kawan yang selama ini udah setia menonton dan mensupport akun sarjana kuas kita sama bersama belajar tahap selanjutnya itu finishing ya finishing di bagian gradasi dan kontur garis pada objek terima kasih dan sampai jumpa di channel channel berikutnya jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan subscribe tekan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih